Halo teman bertumbuh selamat pagi bertemu lagi bersama Surya disini Nah teman di dalam video kali ini saya mau melakukan perawatan terhadap padi yang sudah berumur 42 hari Nah jadi ini adalah penampakan padiinpari 32 jumbo yang berumur 42 hari Sekarang saatnya dilakukannya perawatan karena banyak sekali hama dan penyakit yang nantinya akan menyerang ya Apalagi yang saya sangat khawatirkan adalah sundep, penggerek batang, serta penyakit hawar daun Nah menggunakan insektisida, pungisida, serta nutrisi apa saja sih untuk melakukan perawatan padi berumur 42 hari ini Simak terus video ini sampai selesai karena saya akan memberitahu kepada teman bertumbuh semua Insektisida, pungisida, dan nutrisi apa yang saya gunakan Nah teman saya disini menggunakan paket padi joss ya dari PT Maxi Dalam satu paket ini berisi dengan padi pit, pungisida riosol, triaktif, besti untuk perekat, serta aktif adalah jad aktifator tanamannya Nah untuk isinya mari kita buka apa saja ya dan ini kemasan paket kecil ya Nah teman di dalam isi paket padi joss ini berisi dengan ada triaktif ya ini adalah insektisida berbahan aktif di Mohipo Insektisida racun kontak lambung untuk mengendalikan hama pada tanaman padi ya seperti penggerek batang Terus warang dan lain-lain Nah di dalam satu paket ini terdapat dua insektisida Terus ada besti, besti adalah perkat ya berbahan aktif 2 ethyl hexipot supaksiken 600 G per L Ada nutrisi padipit D dengan kandungan 26 nitrogen, 6 pospat, dan 6 kalium Nah terus ada riosol ini adalah pungisida berbahan aktif di penakanasol Ini untuk supaya bulir padi itu nantinya bersih dan dijauhkan dari segala penyakit Dan yang terakhir ada JAT aktif ya ini adalah jad aktifator JAT aktifator tanaman seperti penyubur cuman ini lebih ke apa ya ke semi ke semi pembangkit tanaman yang sakit gitu cuman ini lebih bagus namanya aktif Nah jadi teman segini ya isi di dalam dus Di dalam dus padijos ini terdapat dua insektisida bernama triaktif ada aktif sebagai JAT Serta ada besti sebagai perkat dan riosol sebagai pungisida Jadi dalam satu paket ini teman sudah mendapatkan banyak manfaat ya jadi udah lengkap gitu teman Nah teman untuk cara pemakaiannya seperti apa Mari kita langsung aja campurkan ya ke 4 jenis obat-obatan ini ke dalam satu tanki berukuran 14 liter Jadi teman nanti akan mengetahui takaran cara penggunaan paket padijos ini Nah teman untuk padipit D nya itu kita beri 2 sendok saja per tanki 14 liter Nah kita tambahkan besti Itu makanya terakhir deh Nah ini adalah perkat ya Gak apa-apa dah kita menjadikan yang kedua Yang kedua dalam picampurannya Mana etta itu riosol sebagai pungisida Kita kasih satu tutu per tanki Tengah sakit unang Tengah sakit unang Tadi ngacrit kena mata Nah kita beri JAT aktifator aktif ya Asam amino Nah ini satu tutup aja Nah terus kita kasih Insektisida triaktif Ayaknya TETA Kita kasih satu tutup setengah Satu tutup ini Satu tutup ini bang Biar bernuk itu wih buka Kade emang ngetek obat wih Kade emang ngetek obat wih Kade kena mata Nah kita kasih aktif satu tutup lagi ya Karena barusan baru setengah tutup Nah teman ketika sudah mencampurkan menjadi satu di dalam ember berisi air ini Saatnya kita aduk secara merata Aduk secara merata seperti ini ya teman Jadi biar semua Pungisida Insektisida JAT aktifator Atau asam amino nya Serta nutrisi dari Padi PIRD nya itu menyatu Dalam satu kesatuan Nah saatnya kita masukkan ke dalam tanki ya teman Kedalam tanki berukuran 14 liter air Nah teman ini adalah penyeprayan paket padi joss tadi yang sudah saya jelaskan ya Nah sekarang sedang diaplikasikan kepada padi in pari 32 berumur 42 hari Teman kenapa perawatan padi di umur 42 itu sangat penting Karena padi ini akan memasuki pada masa generatif ya atau pengisian buah Jadi perawatannya itu harus optimal Supaya hama-hama dan penyakit tidak menyerang padi kita Nah jadi dalam satu tanki yang disepraykan ini berisi Fungisida riosol Insektisida triaktif Perekat bernama besti Serta bioaktifator Bernama aktif Dan Padi PIDD sebagai pupuk pelengkap Dengan kandungan 26 nitrogen Pospat 6 Dan 6 kalium Nah jadi itu komposisi yang tepat Supaya Padi kita menghasilkan Bulir sempurna Dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Nah semua petakan sawah ini Saya tanami dengan padi in pari Dan Dilakukan Dengan penyeprayan Atau perawatan Menggunakan paket padi joss Dari PT Maxi Nah teman Terima kasih telah menyaksikan video saya Tentang Cara penggunaan Dan manfaat dari Paket padi joss Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa untuk like Comment Share dan Subscribe video Atau channel saya ini Supaya saya terus membagikan Seputar info-info pertanian Yang berkelanjutan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih